Oke halo guys kembali lagi bersama saya di KAS Channel koleksi Airsoft Spring Nah ini di kesempatan kali ini ya di sore hari ini Ini lagi hujan nih teman-teman Oke disini saya akan sedikit membahas lagi ya Tentang video konversi M416 ini ya teman-teman Jadi ini di video yang kedua ini saya akan bahas deh Buat teman-teman yang udah penasaran ya Cara pemotongan dan juga ininya Pemasang gearboxnya ini langsung aja ya teman-teman ya Jadi ini gini ya Ini kita anggap aja dulu si receivernya ini utuh lah ya seperti ini Nah kan gitu Karena ini sudah saya modif ini kita anggap utuh Jadi saya akan bahasnya terlebih dahulu seperti ini aja deh Oke sebentar Nah jadi ini kita anggap utuh receivernya kan begitu Terlihat jelas ya teman-teman ya Jadi nanti buat teman-teman yang mau merangkai atau membuat coakan pada dudukan gearbox si lehui ini Teman-teman perlu memotong di bagian ini yang pertama Ada disini ya kayak Rel gitu ya penutup disini kita potong ini Nah ini ya ikuti diperhatikan betul-betul Dari mulai sini Ini Rata Sampai daerah springer ini rata Sampai untuk si rel kokangannya ini kita ambil sedikit ini kita potong Ini rata Oke teman-teman Nah di bagian bawahnya ini seperti ini ya untuk penahan si reset ini Ini semua kita potong rata Dan juga untuk si bagian apa ini receivernya ini Yang untuk ke gripnya ini Ini wajib dipotong ya teman-teman Seperti ini potongannya Ya ini saya dekatkan lagi Seperti ini contohnya Nah Dia harus-harus terpotong gini teman-teman Jadi gak boleh hanya sekedar dicoak Tapi harus dipotong Jadi dia bolong Bolong kayak gini teman-teman Ini Nah tuh lihat tentangan saya kan Dia ini wajib bolong Jadi nanti ini si hand gripnya ini Biar bisa kemarin itu dia Di bagian-bagian lubangnya ini kita lem Ini di sambung-sambungannya ini kita lem Supaya bisa lengket si hand gripnya ini Jadi dia ini wajib dipotong Karena ini bodinya ada sedikit menonjol ini ya Ini kan menonjol Disini seperti itu juga dia menonjol Jadi kalau ini gak dipotong Nanti si gearboxnya ganjol gitu Gak rata ya Nah seperti itu Oke ini untuk potongan bagian receivernya ya teman-teman ya Nah ini karena sudah Kandung saya modik seperti ini Bodi main bola 2 Kalau teman-teman ada yang mau juga mengikutinya Mudah ya Tinggal hanya memotong Ikut bagian lekukan yang ada disini Ya di bodinya itu Nah dan untuk dudukannya ini sih mudah Kita menggunakan bekas sim card ya Kartu yang tipis itu Nah terlihat ya Terus saya tinggal bentuk aja Saya tinggal bentuk-bentuk aja gitu kan Sesuai dudukannya Nah untuk lubangnya itu saya coblos pakai Besi bulat gitu kan Besi Atau obeng lah dipanasi Di terus dibolongin Nah lanjut untuk supaya dia agak sedikit tebal Atau agak kuat dia Kita lapis lagi pakai Inner barrel plastik ya Inner barrel plastik kayak gini Nah ini kita potong hanya Beberapa mili lah Satu mili gitu Kita tempelkan disitu Nah untuk penguatannya kita pakai kapas Oke mungkin cukup untuk di bagian receiver lah ya Mungkin sebagian teman-teman juga udah pada paham Ya untuk membuat cokcokannya ini Dan untuk dudukannya ini Kita sesuaikan dulu teman-teman Si gearbox tadi ini kan gitu Jadi ketika kita mau memotong Kita sesuaikan dulu letak si gearboxnya Seperti itulah kira-kira Nah dimana letak posisi yang pas Setelah kita sudah pastikan itu memang Posisi yang pas Yaudah kita tinggal lanjutin Pemotongan si body atau receivernya Kan begitu Nah oke Di bagian receiver mungkin sudah selesai Ya teman-teman Dan setelah kita buat dudukan ini Saya buat dari apa ya Kayak gini Sumpit-sumpitan begasmi itu kan Saya cucukin misalnya lem Pakai kapas Nah setelah mungkin si gearbox sudah duduk seperti ini Teman-teman lanjut di bagian ini teman-teman Apa namanya Di chamber lah ya Kita di chamber ini Kalau kita masih gunain chamber yang bawaan Ini agak sedikit ada bore up ya Maksudnya kita pembesaran lubang Ya Nah terlihat ya Itu kita besarkan sedikit Ketika nanti kita pasang si inner barrel Seperti ini Ya seperti ini Nanti fungsi yang kita besarkan lubang ini Ketika kita memodip di bagian ini teman-teman Nozzle Nah jadi si nozzle ini kan Kalau kita pasang seperti ini Ya ini si receivernya lah Anggap ini receiver masih utuh Nah ini kan nanti si chamber disini teman-teman Nah itu kan nozzle nya gak sampai ya Gak sampai Gak sampai ya Itu nanti kita modip Jadi ini kita perlu harus sebuah nozzle Ya nozzle seperti ini Saya contohin dulu Saya keluarin Kita harus membutuhkan sebuah nozzle Nozzle dari silinder piston yang Mungkin dari unit Atau mungkin yang udah gak pake lah ya Itu nozzle nya kita modip seperti ini ya Kita pendekin Kita sesuaikan lah sama ukuran Jarak antara nozzle gearbox sama chamber nanti Untuk penyambungan diantara nanti nozzle seperti ini Kita menggunakan inner barrel plastik Ya seperti ini Kita potong Kita ukur aja deh Ya Saya narkana doang sih Gak ada pake ukur-ukuran Nah seperti itu lah ya Nanti setelah dipotong Terus ini agak sedikit diamplas lah ya Dimembentuk Seperti apa gini ya Bulet lah gitu kira-kira kan Nanti ini si nozzle tadi itu kita masukin dulu Kita masukin Ya kan Terus nanti nozzle nya kita ukur deh Kedalamannya Seperti ini kira-kira Baru kita pasan Kita paskan kemari Setelah ini sudah mantap seperti ini Nanti kita tinggal pengelemen ya teman-teman Nanti ini dilem dia bakal nyambung kuat deh pokoknya Nah setelah sudah seperti ini Baru kita cocokin lagi si nozzle nya ini Ke chamber ini sepertinya Kan pas dia kan teman-teman Jadi Kalau sudah seperti ini Kita tinggal hanya masuk inner barrel nya saja Kan begitu Jadi ini kalau model sistem IG ini Kita gak bisa menggunakan Karet Karet silang Untuk bawa unit spring kokang ya Karena kan beda Nanti kalau kita buat gitu Takutnya BB malah numpuk Jadi kayak apa namanya Double feeding gitu ya kan Atau triple feeding gak tau lah namanya Jadi ini lebih bagus kita buat inner barrel gini Ini doang Nah seperti ini aja Gak usah dikasih-kasih karet Kecuali kalau kita mau buat hop up Nanti urusan belakangan lah kan gitu Jadi nanti supaya nanti Kompresinya ini padat Ya teman-teman Kalau bisa ini nozzle nya Kalau bisa kita pakai lagi Karet Karet ujung si apa Yang nozzle yang itu Kita pasangnya kemari Karet nya Jadi supaya nanti Antara karet dan inner barrel itu Ketemu dia padat Anginnya Kalau ini kan dia masih longer ya Nah itu aja untuk di bagian nozzle Oke karena ini masih yang Tahap kedua ini kan belum selesai semua Ini kan saya masih tunjukin buat teman-teman Supaya gak bingung lah ya Nah ini kita tinggal ngelemnya aja Tinggal kita kasih lem Kita tempelin gini Kan begitu ya teman-teman Seperti itulah gambaran dari Mulai pemasangan gearbox Di receiver Dan juga nozzle Kan begitu Nah jadi untuk di magazin Seperti apa Magazin ini wajib dicok ya teman-teman Karena ketika kita untuk membuat dudukan si gearbox Ini memang sedikit lumayan banyak Yang dipotong ya Contoh kayak di bagian bawah ini Juga kita kurangi Supaya mengikuti Lekukan si gearbox Pokoknya kalau kita namanya Mau mengkonversi Atau mau Merombak atau modi seperti ini Kita harus mengikuti bentuk si gearbox nya Bukan gearbox yang ikut Harus dipotong-potong Tapi receiver nya yang harus dipotong-potong Nah magazin nya seperti ini Jadi tetap-tetap Masih bisa dikungsikan Bautnya ya Hanya pengurangan beberapa Senti aja Supaya nanti si magazin Kita pasang seperti ini teman-teman Nah Itu dia pas Mengikuti bentuk Lekukan si Apa ini Lampak namanya Si gearbox nya Kayak gini kan Nah jadi Magazin nya hanya sedikit dipotong Nah seperti itu Ya Jadi nanti magazin Tetap bisa masuk Dan tetap bisa Nah ini kalau dia nanti Sangsi gak bisa ketekan Nama bodi yang udah kepotong itu Ini mudah Nggak kalinya Nanti kita tinggal ini aja Di bagian si Stopper magazin ini Belum fokus Si stopper nya ini Nanti kita tinggal tambahin aja Teman-teman Nanti ini kan Ini ada bendukan Gini kita buat Kemari Lebih gede lagi Kemari Pakai kapas Atau apa Ditempel disitu ya Supaya nanti Dia lebih panjang Untuk tekanan ini Pentolan si stopper nya Ini Kemari Kita bisa mentok ke plastik Yang ada disini Ya mungkin Sedikit Paham lah ya teman-teman ya Oke Mungkin saya gak terlalu Menyarankan untuk buat Seperti ini teman-teman Kan ini memang cukup rumit Tapi yang Ingin berkreasi sendiri ya Ingin Istilahnya memiliki unit yang Low budget Ya Seperti lah Ya kira-kira Teman-teman Bisa lah Menyikti cara seperti saya ini Walaupun saya tidak menyarankan Kan begitu Kan ini memang cukup sulit Menurut saya memang rumit Apalagi waktu Bagian penyambungan nozzle Seperti ini Tapi ini Agak sedikit Lebih mudah sih Ketimbang kayak Di si 556 itu Nozzlenya mesti wajib Panjang teman-teman Kalau disini Dia hanya sedikit aja Penambahannya Pendek ya Paling hanya berapa cm lah Nah seperti itu Jadi nanti untuk di Bagian ininya Kita juga amplas Ya Seperti itu Terlihat ya Supaya nanti ini Bisa leluasa bergerak Karena kan Nozzlenya ini Udah disambung Pakai inner barrel Itu penting amplasnya Teman-teman Pakai kertas Pasir gitu kan Tapi kertas pasirnya Dilapisin di Inner barrel Gini kan Mana tadi contohnya Teman-teman Oh gak ada lagi Tadi Aduh Pokoknya nanti Si amplasnya itu Dilapisin kayak ginilah Ukuran bulat Baru di amplasin Kemarinya Srek-srek-srek Gitu kan Nah jadi dia agak Membesar lubang Bagian apa ini Untuk masuk ke chamber Nanti ini Si nozzle Ya Jadi ini yang paling utama Paling penting itu Sebenarnya ini nozzle Pemanjangannya Jadi saya udah Kasih tau sama teman-teman Cara pemanjangan itu Adalah Menambah dengan Sambungan itu Inner barrel Dan juga nozzle Plastik Kita sambung kemari Aja udah gitu doang sih Nah Untuk di bagian dudukannya Teman-teman sudah paham ya Dan juga ini Traggernya juga Teman-teman sudah paham Ya mungkin Cukup sekian dulu Untuk Progres yang Apa ini ya Untuk video Kayak 2 Inilah gitu ya Karena memang ini Belum selesai Nah untuk penyambungan popor Nanti mudah lah Kalau untuk popor Yang penting Paling penting itu adalah Di bagian dari magazin Dan juga cuak-cuakan bodinya itu Harus presisi ya teman-teman Jadi teman-teman Harus mengikuti Kemauan si grip box itu Letaknya seperti apa Dan apa aja yang perlu dipotong Diperhatiin lagi teman-teman ya Kalau teman-teman mau ikuti yang model Bisa buka resiper gini Potongannya harus seperti ini ya Seperti ini Diperhatikan ya teman-teman Diperhatikan Nah ini saya Pasangin aja lah Kedua resiper yang atas Biar teman-teman bisa Melihat dengan jelas Nah seperti inilah dia Tampilannya ya Jadi itu terpotongnya dari sini Ini Ini Kayak gini dia Ya seperti ini ya Tuh terlihat di bagian dalam ini Ada saya kurangin Kenapa itu saya potong Supaya nanti gak ganjol disini Ini di baut ini Kan dia nongol nih kan Nah seperti inilah Jadi nanti ini Tetap bisa saya gunakan Dengan si kokan bawaan Sebenarnya teman-teman Ini unit tetap bisa dipungsikan manualnya Karena kan ini si gearbox Aslinya bawaan bisa Dua mode ya Mode manual Sama mode auto Jadi sebenarnya kita bisa Manfaat di mode manualnya Caranya bagaimana Caranya adalah Kita manfaatkan di kokan ini Nanti si kokan ini Terpasang dia akan bisa Mengokang disini teman-teman Itu dia fungsinya Kokan itu dia ada disini Ini katup Nah jadi Cara kita mengusin katup ini Kita harus membuat lubang Di resiper ini lagi Kita buat lubang Mungkin ini si katupnya Kita kasih panjang lagi Keluar Jadi supaya bisa dipungsikan Jadi kalau bisa kita fungsiin ini Kita bisa pakai dua mode teman-teman Bisa mode manual Bisa juga mode auto Gitu ya Nah ini rencananya Memang saya pengen buat gitu sih Tapi kalau gak mau ribet Ya udahlah Full auto aja Paling kita menggunakan Sistem blowback ya kan Dari si kokan ini Nah gini kan Atau mungkin nanti Si kokannya kita lem Di antara ini sama ini Jadi ketika nanti Piston bergerak Dia ikut bergerak Tuk-tuk-tuk-tuk gitu kan Jadi Seperti real lah gitu ya teman-teman Mungkin saya ngomong terlalu cepat Atau Saya ngomong terlalu terburu-buru Tapi Ya bener-bener teman-teman Bisa memahami lah ya Oke Nanti di Video yang selanjutnya Kita sudah selesai Nanti kita tunjukin performanya Oke Mungkin sampai sini dulu teman-teman Karena saya gak punya banyak waktu ya Waktu senggang saya itu sedikit Oke selamat sore Salam olahraga Terima kasih Semoga bermanfaat buat teman-teman Tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya